Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan ini saya mau memberikan feedback tentang presentasi anda dalam topik monopoli ya kelas akutansi maupun kelas ekonomi dari presentasi yang sudah ada secara umum sudah cukup baik seperti itu hanya saja sekali lagi saya meminta kepada teman-teman semua untuk membaca textbooknya jadi tidak hanya sekedar mengerjakan tugasnya tetapi membaca textbooknya dan saya harapkan juga kalian juga mempelajari tiap topiknya tiap chapternya bukan hanya karena tugas itu saja ya jadi kalau hanya karena tugas kan berarti hanya kelompok yang membuat ya hanya kelompok tertentu yang membuat dan itu yang jangan belajar jangan itu tapi semuanya belajar ya seperti itu karena saya melihat memang indikasi bahwa teman-teman ini kalau bertanya ataupun menjawab itu saya melihat indikasi anda tidak membaca textbooknya sehingga asal bertanya asal menjawab dan itu mengandalkan searching searching di internet seperti itu sehingga kelihatan sekali kalau kurang ada landasannya baik kita mulai dari kelas C ini hanya penampakan saja yaitu di menit 620 kok ada poin yang numbering lainnya tidak ada jadi kalau misalnya ada poin numbering kalau misalnya pointer-pointer ya pointer-pointer semua tapi kalau ada numbering mestinya ada nomor-nomernya juga jangan ini nomor terus itu numbering padahal hal yang sama ya terus ini kok tidak ada MR nya ya seperti itu terus kok ada gambar pergeseran demand ini yang namanya monopoli itu ya satu perusahaan gitu loh ya jadi nggak ada namanya pergeseran demand itu ya seperti itu kalau ada pergeseran demand karena perubahan harga itu bukan monopoli ya monopoli itu dimenya cuma satu jadi kalau misalnya harga berubah maka yang berubah itu kuantitas demand rate nya jadi kuantitas yang diminta bukan dimenya ya seperti itu kalau dimenya berubah atau bergeser itu itu kasusnya di oligopoli ya seperti itu monopolistik juga bisa ya karena saling berebutan satu sama tapi kalau monopoli tidak ya seperti itu ya jadi itu aneh itu ya monopoli itu satu orang yang menjual barangnya juga satu tapi kok menyatakan ketika ada perubahan harga kok berubah dimenya kan berarti ada penjual lain nah seperti itu walaupun memang dalam dunia nyata kita bedakan antara teori antara konsep dan teori ya itu ada juga sudah dibahas di dalam akutansi ya akutansi kelas apa itu ya kelas B kalau tidak salah itu sudah cukup bagus karena dia memasukkan perspektif hukumnya jadi begini monopoli itu bisa dilihat dari sisi konsep bisa dilihat dari sisi konteks nyata dari sisi konsep itu adalah yang jelas monopoli itu adalah satu perusahaan ya seperti itu tapi dalam dunia nyata bisa jadi tidak hanya satu perusahaan ya seperti itu monopoli itu makanya kalau di dalam undang-undang itu orang yang melakukan monopoli itu kalau misalnya pangsa pasarnya melebihi dari 50% nah seperti itu makanya dia mendominasi pasar nah seperti itu tapi ketika kita bicara teori ya monopoli ya satu perusahaan karena memang tidak ada peluang untuk entry seperti itu ya jadi itu jadi kalau bicara monopoli secara konstek ya tergantung dari hukumnya dimana bisa di Amerika bisa Indonesia kalau di Indonesia baca aja undang-undang monopoli atau kegiatan usaha apa itu saya lebih kegiatan usaha sehat itu ya saya pakai apa undang-undang tahun 1999 tidak apa jadi persaingan usaha sehat itu persaingan usaha ya seperti itu oke jadi ada di situ ada perusahaan yang memonopoli atau dominan disitu lebih dari 50% atau perusahaan yang atau beberapa perusahaan yang menggabungkan nah dan itu terkena pasal undang-undang itu kalau melebih 75% jadi kalau bersekongkol jadi kalau itu tidak ada ya itu adanya di oligopoli ya seperti itu 9.30 kok ada gambar acak adut gak karuan sumbernya apa itu kita buka aja ya pec 09 pilihnya pilihnya kita buka kita buka di berapa itu menit ke 9.30 makanya sekali lagi anda itu landasan utamanya textbooknya ya landasan utamanya textbooknya tetapi anda boleh mendapatkan banyak informasi dari luar itu karena akan menambah pengetahuan anda tapi utamanya kan textbooknya dulu dibaca itu 9.30 wah ini ada pergeseran wah ini ini hancur ini 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 kok kayak gini ya nah ngawur ini terus terang cari sumber yang lain atau delete textbooknya itu kayak apa jangan asal seperti itu apalagi anda sudah kelompok 9 sudah setiap kali mendapatkan apa namanya materi yang berkenaan dengan kos oke selanjutnya diskriminasi harga harus ditekankan bahwa diperlakukan pada produk yang sama ini kalau kita bicara diskriminasi harga hati-hati ya diskriminasi harga itu harus diperlakukan pada produk yang betul-betul sama oke saya berikan contoh misalnya ketika anda di naik base kota itu kan sama itu produknya jasa penghantaran di base itu ya seperti itu antara mahasiswa antara pelajar dengan umum itu kan yang ada bedanya apa ya pelajar ya antara pelajar dengan umum itu kan beda harganya tapi mendapatkan layanan yang sama berarti mendapatkan produk yang sama hati-hati ya beda kalau misalnya anda menikmati kereta api terus ada berbuang ekonomi gerbong bisnis gerbong eksekutif lalu diskriminasi harga tidak tidak ya kok bisa tidak pak karena layanannya berbeda ya seperti itu jelas anda merasakan utility yang berbeda kalau anda duduk di gerbong ekonomi berbong bisnis sama yang seperti beda itu ya jadi itu kurang pas kalau disebajikan contoh sebagai diskriminasi harga ya ini masukkan untuk semua karena banyak sekali yang mengutarakan itu ada yang mengatakan bahwa kopi di angkringan dengan kopi di cafe ya beda ya sehingga di cafe itu harganya premiumnya beda pasti beda ya kalaupun produknya sama tetapi kan layanannya beda dan kita masuk ke situ beli disitu kan sudah beli layanan juga ya jadi ini harap diperhatikan atau misalnya hal yang sederhana tapi seringkali ada di kita ya misalnya kita beli kereta tiket kereta itu ya kalau misalnya tiket kereta tiket pesawat kalau waktu-waktunya kredit atau peak season dengan berbeda ya seperti itu yang berbeda karena waktunya berbeda sehingga utilitynya berbeda ya seperti itu atau misalnya anda berlangganan televisi nah berlangganan televisi misalnya berlangganan televisinya di di weekend weekend sama hari-hari biasa misalnya seperti itu antara weekend dengan hari-hari biasa itu kan isi programnya kan berbeda itu loh ya kalau weekend itu cenderung lebih menarik seperti itu nah makanya harganya berbeda lah kalau seperti itu apakah disini rinasi harga tidak ya siaranya sama tapi isi siaranya kan berbeda itu ya seperti itu maksudnya channelnya sama tapi kan apa namanya isi channelnya kan berbeda itu ya oke terus cari referensi yang valid baca buku-buku teksnya ya seperti itu selanjutnya untuk yang kelas A ini kritik saya meskipun tidak diminta mestinya diterangkan apa itu monopoli ya seperti itu jadi diterangkan dulu monopoli itu apa walaupun tidak diminta anda kan suruh menjelaskan misalnya gajah diterangkan dulu gajahnya walaupun anda diminta kisi-kisinya gajah itu apa enggak diminta tapi kan mestinya diterangkan dulu gajah itu apa jadi kalau anda ini menerangkan monopoli ya diterangkan dulu monopoli adalah suatu pasai yang dipasai oleh satu perusahaan ya seperti itu terus jelas produknya juga yang itu ya terus apalagi terus tidak mempunyai apa tidak mempunyai tidak ada kebebasan untuk masuk ke pasar karena ada barrier disitu ya seperti itu oke jadi ada diterangkan dulu apa sih pengertian dari monopoli monopoli seperti itu jadi monopoli itu karakteristiknya adalah satu penjual tentunya satu produk terus produknya tidak mempunyai substitusi yang bagus oke jadi seperti itu ya oke jadi contohnya misalnya PLN sebenarnya ada juga lainnya PLN seperti itu yang menyediakan listrik tetapi kan tidak sebaik listrik gitu maksudnya tidak sebaik jaringan yang ada di PLN ya seperti itu oke terus adanya barrier entry yang sangat kuat sangat tinggi nanti kita bisa bercerita ini ini ada sumber dari barrier sumber dari barrier itu ada legal barrier legal barrier itu jadi hambatan yang bersifat legal sifat legal itu artinya dilindungi oleh hukum misalnya patent nah seperti itu misalnya kalau di US itu 17 tahun misalnya kita menemukan obat misalnya obat anti diare atau obat anti radang lambung misalnya seperti itu kalau misalnya kita baru menemukan pertama kali maka biasanya kita boleh mematenkan obat tersebut pada jangka waktu tertentu berapa tahun misalnya 20 tahun 30 tahun tergantung dari hukum yang berlaku maka kalau misalnya ada perusahaan yang bisa membuat itu maka nggak boleh karena ada legal barrier ini ada patent itu ya seperti itu itu contohnya itu adalah satu sumber dari barrier yang selanjutnya adalah licenses dan franchises franchises ya seperti itu granted oleh pemerintah untuk masuk ke industri jadi lisensi dan franchise selanjutnya adalah a single firm has sole control of resources essential to industry ya seperti itu jadi ada suatu perusahaan yang itu mempunyai penguasaan penuh terhadap sumber daya makanya dia ya kalau misalnya ada perusahaan yang baru ya nggak bisa tentunya karena sumber daya atau inputnya dikuasai oleh perusahaan nama itu ya jadi seperti itu nah terus yang ketiga adalah economics of scale economics of scale itu kekuatan dari internal perusahaan itu ya termasuk apakah dia mempunyai teknologi atau apa sehingga dia bisa membuat suatu produksi dengan biaya yang rendah nah sehingga dia mengalami decreasing eh mengalami economics of scale ya seperti itu jadi mengalami economics of scale itu kan jangan diterjemahkan mengalami economics of scale itu kalau misalnya average cost-nya itu menurun itu of scale nah terus biasanya ketika mendirikan perusahaan itu maka dia harus mampu dengan pembiayaan yang sangat besar nah makanya jarang sekali orang kalau sudah punya kelebihan itu mau masuk itu bingung contohnya ya sederhana PLN sudah punya jaringan sekian terus apalagi PJKA atau KAI wah itu besar kan biayanya itu ya seperti itu dan itu eh biasanya economy of scale itu terjadi kalau outputnya besar kalau volumenya besar sehingga membutuhkan juga biayanya yang besar sehingga gak gampang perusahaan baru untuk masuk jadi outputnya besar infrastruktur yang dibutuhkan juga besar coba bayangkan berapa asetnya itu KAI itu karena dia mempunyai hampir stasiun di setiap kecamatan kan kayak gitu ya kalau gitu jaman belanda itu kalau diungkap itu karena tiap kecamatan ada stasiunnya ya seperti itu jadi itu adalah source of barrier economies of scale ya seperti itu ya jadi gitu ya jadi itu ada yang terakhir adalah ini yang apa namanya ini yang boleh dikatakan ultimate ya ada network ekonomis ya seperti itu ada network ekonomis sekarang jamannya IT misalnya anda bisa bisa jadi anda kalau mempunyai produk maka produk itu sifatnya bandling ya bandling contoh serangan kalau misalnya windows itu nah windows maka ketika operasionalnya adalah pakai windows seperti itu eh betul ya operasionalnya pakai windows seperti itu maka ketika anda menggunakan aplikasi maka aplikasinya yang apa kompatibel dengan windows itu makanya dan mereka itu sempat rame itu windows itu karena dia mau dominan terhadap pasar dalam perkomputeran jadi seperti itu atau ini sama sebenarnya ya ini dari Samuelson ada cost and market imperfection ya seperti itu yang menyebabkan eh apa namanya eh ini sumber dari pasar tidak sempurna itu ada barrier to entry barrier to entry itu ada sama dengan tadi ya ada legal restriction high cost of entry ada patent exclusive right tadi kan sama ya sebenarnya ya lainnya ada licenses ada franchises ada permission eh kemarin juga sudah ada diskusinya anda bahwa di zaman order baru itu ada ada berapa ya satu perusahaan yang diberikan kewenangan untuk mengimpor gandum seperti itu nah itu kan menyebabkan bahwa perusahaan itu menjadi berkuasa kan berarti dia mem memonopoli sumber daya seperti itu memonopoli di pasar inputnya karena hanya satu-satunya yang membolehkan aduh impor adalah perusahaan tersebut oke nah jadi barrier to entry itu ada legal restriction ada high cost of entry ada advertising and product differentiation ya seperti itu oke terus nah ini berkenaan dengan apa namanya nah ini yang membedakan antara demand di pasar persaingan sempurna dengan demand di apa namanya demand di monopoli ingat di monopoli itu hanya ada satu perusahaan makanya ketika ada hanya satu perusahaan maka demand pasar itu juga sekaligus sebagai demand perusahaan itu pun satu-satunya perusahaannya itu maka dia menguasai demand itu ya seperti itu sehingga demandnya pasar sama dengan demand baru saat gambarnya persis ya karena memang perusahaannya satu ya seperti itu oke kalau seperti itu demand secara umum kan itu menurun ya sehingga maka marginal revenue nya beda dengan pasar persaingan sempurna kalau pasar persaingan sempurna itu kan harga flat itu konstan tergantung dari keseimbangan di pasar kalau keseimbangan pasarnya satu juta maka demandnya satu juta flat ya seperti itu dan anda mau menjual berapapun akan terserat karena anda bagian kecil dari pasar nah tapi kalau demand di apa monopoli ya dia mengikuti demand di pasar dan demand di pasar itu kan pada umumnya mempunyai slope yang negatif nah seperti itu artinya kalau harganya besar atau harganya tinggi maka jumlah yang diminta rendah harganya rendah jumlah yang diminta banyak seperti itu oke jadi gitu ya maka anda harus mengetahui bedanya ini jangan cuma menerangkan marginal revenue secara umum sekali lagi tapi terangkan marginal revenue di pasar monopoli ya seperti itu selanjutnya kita cek yang lainnya oke dapat menikmati skala ekonomi kalau misalnya nggak usah diterjemahkan diterjemahkan membingungkan itu maksudnya dalam produksinya mengalami ekonomis of skill kalau diterjemahkan ya mungkin skala ekonomi seperti itu tapi nggak usah diterjemahkan ekonomis of skill seperti ekonomis of skill itu ya ketika dia mengalami apa namanya penurunan ketika dia menambah produknya penurunan biaya ketika menambah produknya seperti itu dikambarkan kalau dalam struktur biaya itu maka average costnya itu pada saat menurun nah itu adalah ekonomis of skill ya seperti itu sehingga dia mampu menguasai produk dan biasanya biayanya tinggi serta menghasilkan produk yang besar volumenya seperti itu oke sehingga ini akan menyulitkan perusahaan yang nggak punya kemampuan finansial yang cukup besar untuk masuk itu loh ya jadi ambatan itu banyak ambatan ekonomi seperti itu tadi ekonomis of skill yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan yang menopoli itu atau juga misalnya si perusahaan yang monopoli itu dia mempunyai legal barrier ya kayak patent tadi saya sudah menceritakan atau ada lisensi seperti itu dan lisensinya itu disetujui oleh pemerintah ya seperti itu plus ini di menit 24 bagaimana penjelasan PD press discrimination level 2 kok nggak jelas ya konsumen malah mampu membayar lebih tinggi per unitnya ini maksudnya padahal kalau press discrimination level 2 itu kan sifatnya block volume block gitu ya jadi misalnya kalau anda beli 1 sampai 6 harganya apa lebih dari 6 sampai 12 harganya berapa lebih dari 12 itu berapa itu namanya level kedua jadi kan ada tiga level ya level pertama adalah price perfect disk perfect price discrimination karena level pertama itu betul-betul melihat kemampuan dari willingness dari individualnya ya atau dikenal dengan apa reservation price seperti itu contoh sederhananya kalau anda ke mana ke Beringajo atau ke pasar tradisional itu ya seperti itu pasar tradisional itu kan memungkinkan tawar-menawar ya seperti ini kalau anda datang kelihatan lolak-lolak nggak ngerti pasar maka ya sudah dikencet harganya seperti itu atau kalau misalnya anda datang kalau kelihatan nggak punya duit atau apa maka otomatis penjual itu ya ngapain memberikan penawaran tinggi-tinggi maka dia akan pergi itu ya ya sudah dikira-kira itu kira-kira penawaran yang paling tinggi berapa yang dilakukan oleh penjualnya seperti itu atau kalau misalnya datang di Beringajo itu ada yang misalnya dari luar daerah dari Kalimantan Sulawesi maaf ya seperti itu itu kan biasanya juga kemampuan ekonominya tinggi-tinggi ya seperti dari luar Jawa kemampuan ekonominya tinggi-tinggi kalau mahasiswa uang sakunya banyak-banyak misalnya seperti itu pada umumnya walaupun tidak semuanya ya seperti itu ketika nawar ini berapa buah itu logatnya udah berbeda oh ini kelihatan dari luar Jawa misalnya seperti ini maka bisa jadi si penjual itu memberikan harga yang tinggi padahal ternyata ada temennya satunya lagi yang sudah membeli barang itu ya itu mendapatkan harga yang lebih rendah seperti itu itulah bentuk dari perfect price discrimination karena berharap dia mengoptimalkan untuk mengambil consumer surplus consumer surplus dari setiap konsumennya jadi dilihat konsumennya itu kelihatan lola-lola atau enggak kelihatan banyak duitnya atau enggak jadi campuran banyak variable yang dikumpulkan oh ini tepatnya ditawari harga sekian oh ini tepatnya ditawari sehingga ketika yang datang berbeda maka tidak harus harga yang ditawarkan sama itu yang pertama yang kedua adalah menggunakan level kedua itu adalah menggunakan block volume tadi tadi sudah saya ceritakan ya kalau anda belanja belanja di tempat grosiran seperti itu maka biasanya ada pembedaan harga pada kuantitas tertentu block block tertentu kurang dari 6 lebih dari 6 sampai 12 lebih dari 12 dan seterusnya ya seperti itu terus yang ketiga adalah pembedaan pasarnya bangsa pasarnya dan kalau yang ketiga ini harus jeli betul sehingga harus tahu betul elastis itu dari dari apa dimenya itu ya kalau yang ketiga itu jadi gitu ya konsumen malah mampu membayar lebih tinggi itu gimana sih nah terus ini referensinya dari mana seperti itu ya terus ini yang akal B9 sebenarnya sudah cukup bagus ya tapi ini kok ada bagian tertentu misalnya sejak 538 kok ajak adu dalam menjelaskan demand itu kok bagaimana terus pronunciation nya itu bagaimana terus membaca luasan itu kok P1-T-U-V itu kan padahal membaca luasan dibaca saja P1-T-U-V seperti itu jangan minus-minus terus gambarnya itu kok AC memotong MC tapi tidak pada saat minimum AC jadi sekali lagi anda perhatikan bahwa ketika menggambar AC menggambar AVC maka dia memotong MC itu persis pada minimum dari AC nya ya seperti itu memotong MC minimum pada AC nya coba kita cek ini kayaknya ada beberapa presentasi seperti itu ya coba kita cek biar anda tahu keselahannya ini di berapa ini menit keberapa menit 7.09 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah anda perhatikan ini nah ini anda perhatikan ini nah ini baca nya P1 minus V minus U minus T tidak benar ya wah ini malah kebalik kebalik P1 oh enggak ke bawah P1 T U V tapi bacanya itu minus itu tapi anda puter kembali nah ini anda lihat di sini U di saat AC minimum itu tidak persis memotong MC mestinya persis memotong MC di sini ya seperti itu jadi kalau gambar itu dibuka itu bukunya itu jadi persis pada saat AC minimum maka dia memotong MC nya ya seperti itu oke yang selanjutnya adalah oke secara keseluruhan sudah cukup bagus walaupun ada beberapa kekurangan itu ini juga sama di akutansi pelompok C 9 terus mana gambar dan penjelasan dari MR seperti itu nah ini 36 perbedaan kelas itu bukan diskriminasi harga harga premium coffee cafe angkringan jelas beda ya itu bukan diskriminasi harga itu ya ini seperti itu bukan diskriminasi harga karena dia melekat tidak hanya beli barangnya tetapi beli reservation nya ya ya anda kan kalau misalnya beli di warung biasa itu kan paling di charge sesuai dengan apa istilahnya marginal cost dari ya produksi barangnya itu tapi kalau misalnya anda di cafe itu semuanya masuk termasuk biaya anda berseleha-leha bersantai disitu anda menikmati asir terus ada televisi atau apa seperti itu ya itu dihitung semua sehingga melepur jadi satu menjadi harga di kopinya itu sehingga jangan beda sekali ya sehingga anda nongkrong disitu misalnya cuman minum kopi nongkrong lama juga masih diperkenankan karena memang anda sudah di charge itu seperti itu ya sehingga kalau brand yang dilabel premium itu jelas beda spek dan kualitasnya dan premium itu sifatnya speknya lebih tinggi gitu ya jangan salah kaprah kayak BBM itu premium malah apa namanya bensin yang dengan kategori paling rendah terus selanjutnya 2145 itu maksudnya adalah MC sama dengan P ya tertulis MC sama dengan D jangan kayak gitu MC sama dengan C P maksudnya harga biayanya itu sorry harganya yang ditetapkan itu mengikuti MC nya ya seperti itu mengikuti MC nya karena biasanya kan monopoli itu kan berada P itu di atas MC ya seperti itu sehingga di dalam konsep itu dikatakan unefisien elokatif seperti itu jadi alokasi sumber daya yang gak efisien seperti itu kenapa karena yang dijual itu jauh lebih mahal daripada biayanya seperti itu karena P lebih besar dari MC kenapa itu terjadi ya karena pasarnya pasar monopoli jadi itu ya jadi secara umum begini ya oke jadi secara teori dalam jangka pendek monopoli itu ada kemungkinan super normal atau positif ada kemungkinan rugi ada kemungkinan impas seperti itu lalu dalam jangka panjang itu adalah kemungkinan tetap positif atau paling tidak impas seperti itu bahkan kalau menurut saya dalam jangka panjang itu perusahaan monopoli itu tidak akan mengambil ee keuntungan yang maksimum kenapa? karena untuk menjaga itu itu kan sebagai barrier to entry ya sehingga gak perlu lah apa namanya maksimum profit yang penting untung positif seperti itu jadi betul-betul untung sudah melebih dari base call sudah melebih variable cost nya dan yang lebih dari itu adalah untungnya itu tidak membuat potensial perusahaan lain masuk ya seperti itu sehingga kalau misalnya maksimum profitnya maksudnya di harga Bapak misalnya di harga 100 maka dia gak ambil 100 cukup 75 saja supaya supaya menghalangi perusahaan lain untuk masuk seperti itu ya supaya menghalangi perusahaan lain untuk masuk sehingga waduh kok ditetapkan gagahnya gak gak 100 ya misalnya kalau ada perusahaan dari luar ngintip waduh gak jadi dah saya produksi itu saya kalau produksi dengan harga 75 gak kuat saya itu nah seperti itu kan karena monopoli itu biasanya dia mempunyai kemenangan di itu ekonomis of scale itu tadi yang saya ceritakan itu ekonomis of scale terus dalam volume yang besar terus membutuhkan biaya yang besar pula ya seperti itu sehingga in the long run itu ya positif yang penting positif gak harus maksimum ya terus mentok-mentoknya breaking eventnya seperti itu yang penting impas ya seperti itu oke nah jadi contohnya ini ini normal profit ini ya sebentar kalau kita gambar nah ini kita paparkannya nah ini adalah demandnya ini adalah struktur biayanya seperti itu ingat konsep dari maksimum profit itu terjadi kalau MR sama dengan MC jadi saya terangkan disini saya tekankan disini bahwa MR sama dengan MC itu itu berlaku pada semua pasar agar mendapatkan maksimum profit ya jadi berlaku pada semua pasar ya seperti itu gak peduli pasarnya apa maka hitung-hitungan matematikanya MR sama dengan MC cuman yang membedakan antara pasar satu dengan pasar yang lainnya itu adalah bentuk demandnya ya seperti itu kalau ini kan demandnya berupa garis dengan slope negatif seperti itu tapi kalau misalnya pasal persaingan sempurna maka anunya slope nya horizontal atau nol seperti itu ya oke anda lihat disitu MC dengan MR seperti itu sehingga kita dapatkan kuantiti untuk mendapatkan profit maksimum nah ini atau biasanya ditulis K bintang P bintang seperti itu nah anda lihat disitu ini total revenue nya dari price ke bawah itu dikalikan dengan kuantitenya ya dengan luasan biru itu nah sedangkan cost nya dari average cost ke bawah dikalikan dengan kuantitenya itu average cost itu kan rata-rata per unit maka dikalikan unitnya seperti itu maka kita dapatkan apa namanya profit maksimum seperti itu tetapi kalau menurut saya itu bisa jadi perusahaan itu tidak harus apa namanya tidak harus menjual kalau pada pada harga ini ya ya pada harga ini bisa jadi menjualnya disini saja ya seperti itu ya nah menjualnya disini di price ini bisa jadi lo tujuannya apa pak ya tujuannya untuk apa untuk membuat barrier perusahaan baru untuk masuk ya saya contohkan tadi mestinya 100 per unit atau kalau 100 ribu maka perusahaan itu nggak harus 100 ribu 75 ribu aja loh kenapa kok di lebih rendahkan supaya ketika ada perusahaan baru yang masuk yang mau masuk maka dia berpikir waduh kok harganya 75 ribu ya saya dengan produksi yang saya bisa kayaknya nggak mampu 75 ribuan seperti itu logikanya nah itu ya makanya kadang-kadang cukup nggak usah profit bahkan break even aja nggak apa-apa seperti itu yang penting memaintain bahwa perusahaan itu memonopoli ya seperti itu jadi gitu ya maksudnya dan saya tunjukkan selanjutnya selanjutnya adalah nah ini apa yang yang jelek dari monopoli itu adalah konsumernya tentunya mempunyai opsi atau pilihan yang terbatas karena memang hanya satu produk dan produk itu diproduksi oleh perusahaan itu saja terus profit itu tidak bukan merupakan sinyal untuk masuk itu karena begitu ada profit belum tentu misalnya ada perusahaan masuk baru masuk kalau profit competition kan kalau ada profit masuk kalau ada loss keluar kalau ini tidak profit belum tentu masuk karena kalau mau masuk bisa nggak saya misalnya menyediakan anggaran untuk membiayai dengan biaya yang besar atau bisa nggak saya bisa memproduksi se-efisien perusahaan tadi seperti itu perusahaan yang lama itu karena dia mempunyai natural monopoli sebabnya terjadi ekonomi soft scale seperti itu oke terus ada ineficiency dari alokasinya itu jadi price itu lebih besar dari emisi seperti itu jadi monopolis tidak memproduksi semua barang eh yang barangnya itu ini kayaknya clear udah ini ya intinya pokoknya yang dijual itu itu dihargai lebih mahal dari biaya produksinya ya segitu aja ya sederhananya untuk consume value more ya seperti itu produce ke dunia kurantun produce ya oke seperti itu selanjutnya kita lihat di sini P lebih besar dari consumer value is more than the cost ya seperti itu price-nya itu price-nya itu lebih besar daripada MC-nya ya MC-nya di sini ya seperti itu ya MC-nya di sini nah price-nya jauh di atasnya ya seperti itu oke kita lanjut ini natural monopoly ketika mengalami decline itu oke kita lanjut saja nah apa yang bisa pemerintah lakukan dengan adanya natural monopoly ya government bisa mengambil alih seperti itu kalau misalnya perusahaan itu adalah perusahaan yang strategis ya seperti itu menguasai hajar hidup orang banyak seperti itu kalau itu dibiarkan oleh perusahaan swasta akan membahayakan sejahteraan atau kalau ini ya sudah dilepas saja seperti itu yang penting sejahteraan rakyat itu dijaga atau misalnya government memberikan regulasi pada monopolisnya itu ya seperti itu regulasinya apa jadi marginal cost pricing jadi penetapan harga yang sama dengan marginal cost atau penetapan harga yang sama dengan average cost nah gambarnya adalah seperti ini paling mudah itu digambar ya nah contohnya ini ini p sama dengan MC ya selama ikan ini berarti harga ditetapkan sama dengan MC ya seperti itu jadi dipaksa untuk itu tapi prinsipnya dipaksa untuk itu selama anda lihat disini dia dia masih lebih besar dari average cost nya atau paling tidak sama seperti itu kalau itu lebih besar dari average cost maka ya berjalan walaupun ada regulasi itu maka perusahaan akan mau berjalan tapi kalau misalnya misalnya memaksa P sama dengan MC tetapi jatuhnya itu lebih rendah daripada average cost contohnya ini nah anda lihat disitu price nya di bawah yang merah itu nah berarti itu maka ya perusahaan tidak akan jalan ya kalau saya dipaksa di berproduksi disini terus dengan harga yang lebih rendah dari average cost kemudian saya tutup pak perusahaan seperti itu ya oke jadi tidak akan jalan ini peraturannya ini karena perusahaan tidak akan jalan kalau dikit paling tidak perusahaan ya impas lah atau lebih tinggi seperti itu supur-supur lebih tinggi karena bagaimanapun juga monopoli itu terjadi ya karena memang dia mendominasi karena memang efisien juga bisa yang jelek itu kalau mendominasi karena untuk sekedar menyingkirkan yang lain misalnya dia hanya mempunyai satu akses terhadap maksudnya yang mempunyai akses terhadap sumber daya cuma dia satu-satunya yang lain nggak boleh misalnya padahal itu sumber daya dalam nilai umum baik itu yang tidak diperkenankan atau contoh yang sederhana yang dulu pernah terjadi di zamannya order baru itu ya misalnya pemerintah memberikan kuasa impor pada satu perusahaan saja nah untuk produk tertentu kan nggak boleh lah ya gandum itu ya seperti itu ya seperti itu nah atau misalnya kebijakannya memaksa perusahaan untuk apa namanya menjual pada harga dimana harga itu sama dengan average cost ya seperti itu itu jadi bisa dipahami ya ini loh begini loh mas mbak ini kan kalau misalnya mengikuti keinginan dari perusahaan itu kan mestinya produksinya di sini ya MC sama dengan MR seperti itu maka di sini mestinya produksinya wah ini harganya kan seperti ini eh seperti ini ini kan price price yang membuat maksimum profit seperti itu jadi kan semestinya di sini ya semestinya di sini price-nya tetapi dipaksa oleh pemerintah harganya di sini ya seperti itu tetapi selama harga itu masih sama dengan average cost BEP apalagi lebih tinggi maka ya perusahaan mau jalan tapi kalau misalnya lebih rendah rugi ya ngapain ya perusahaan apalagi cuma dia satu-satunya yang bisa memproduksi lah kok dipaksa untuk rugi ya nggak mau tentunya oke jadi seperti itu ya terus pertanyaannya mungkin apakah mungkin monopoli rugi ya mungkin seperti itu walaupun dia perusahaan satu-satunya kalau dia tidak bisa memanage perusahaan dengan baik ya bisa jadi rugi atau mungkin karena ada aturan contohnya PLN ya seperti itu ada kemungkinan rugi kenapa karena di satu sisi ketika dia beli input karena ingat PLN itu sebagian besar itu kan berupa PLTU ya artinya bukan kayak dulu lagi dulu itu kan sebagian besar itu kan banyak dipasok oleh PLTA perusahaan listrik tenaga air seperti itu sehingga ya boleh dikatakan murah ya PLN tapi kalau sekarang kan kebanyakan diproduksi dengan BPN dengan batubara seperti itu artinya apa inputnya BPN batubara itu mengikuti pasar internasional tapi di satu sisi ketika menjual maka itu tidak senaknya PLN harus mendapatkan persetujuan DPR nah itu makanya kenapa kok rugi walaupun tidak menutup kemungkinan karena memang tidak efisien dalam menjalankan perusahaannya nah seperti itu sehingga tidak tidaklah mengherankan kalau ada perusahaan monopoli tapi kok rugi ya bisa jadi kalau dia misalnya membayari direkturnya dan pekerja-pekerjanya dengan gaji-gaji yang fantastis seperti itu boros apalagi ya kebanyakan BUMN dicitrakan paradigma ya seperti itu beda dengan perusahaan swasta oke jadi itu yang mesti saya sampaikan di dalam pasar apa namanya monopoli jadi sekali lagi dibaca oh ini yang perlu saya sampaikan juga press discrimination ya press discrimination itu syaratnya itu ada tiga ya yang pertama jelas pasannya bukan perfect competition lawannya bukan perfect competition berarti perusahaannya mempunyai market power ya seperti itu market power itu apa yang nanti saya jelaskan di mikro ekonomi 2 ya seperti itu kita masuk apa yang menyebabkan market power itu dan hitungannya bagaimana itu jadi di luar pasar persaingan sempurna atau perusahaannya itu mempunyai market power ya seperti itu yang kedua adalah ee demandnya itu dipisahkan kelompok-kelompok dari pembelinya ya seperti itu artinya ada kelompok pembeli satu kelompok pembeli dua itu yang jelas dimainya berbeda ya seperti itu jadi harus terpisahkan ya contohnya tidak terpisahkan itu adalah coba anda melihat pembeli gas yang 12 kg dengan gas yang melon itu kan tidak terpisahkan ya karena nggak jelas ya misalnya anda beli apa anda ditanyai kartu miskinya anda bagaimana enggak jadi nggak bisa memisahkan pasarnya itu sehingga nggak akan bisa itu berhasil itu kebijakan pemerintah untuk membuat diskriminasi harga antara gas yang bersubsidi dengan tidak ya seperti itu tercuali kalau misalnya anda belinya pakai kartu dan kartunya itu sudah ada chipnya terus misalnya sudah jelas ada kuotanya ya seperti itu contohnya untuk membedakan antara konsumen bahan bakar untuk pertaleg premium pertama itu kan juga nggak bisa nggak bisa sepenuhnya walaupun juga ada memang hambatan dari sisi mobilnya ya seperti itu tapi kan mobil kadang-kadang ya diisi juga saya enak misalnya kalau ada yang mobil mewah cuma diisi yang bahan bakar oktanya yang rendah ya seperti itu oke jadi itu yang kedua itu bisa dibedakan pasarnya atau masanya dibedakan itu dipisahkan ya gitu terus yang ketiga adalah masing-masing pasar itu elastisitasnya ber beda kalau elastisitasnya yang sama ya ngapain percuma anda melakukan diskriminasi harga anda bisa-bisa malah rugi jadi contohnya kayak di apa layanan base kota seperti itu karena antara pelajar dan umum itu jelas di menu berbeda kalau pelajar itu sensitif terhadap harga seperti itu anda kalau harganya naik harga udah cari pengganti yang lain makanya anda lihat warung-warung itu bersaing itu kayak warung-warung di tempatnya kos-kosan mahasiswa pelajar seperti itu maka dia bersaing harga itu kenapa karena marketnya itu sangat sensitif terhadap harga elastis itu maka nggak bisa dia asal-asal tapi kalau misalnya restoran tertentu misalnya dia dengan menawarkan produk differentiation datang kesana tidak hanya menikmati makanan tapi juga menikmati layanan yang ada suasananya yang ada terus dia memang membidik pasar tertentu dengan demand yang berbeda seperti itu maka tentunya dia bisa menerapkan price yang lebih tinggi ya seperti itu tapi prinsipnya yaitu tadi bahwa ada tiga yang pertama bukan di pasar persaingan sempurna atau ada imperfect competition ada market power itu yang pertama yang kedua dapat dipisahkan konsumen-konsumen berdasarkan kelompoknya ya jadi sehingga nggak bisa itu misalnya orang kaya atau orang yang lebih dari cukup lah ya itu mengkonsumsi gas tiga melon eh gas LPG melon tiga kilogram seperti itu karena itu bukan peruntukannya tapi karena memang tidak ada cara untuk memisahkan maka nggak akan berhasil itu nah seperti itu bahkan kalau anda lihat banyak perusahaan-perusahaan apa warung-warung makan juga nggak menggunakan yang melon tiga kilogram itu yang ketiga adalah mempunyai elastisitas yang berbeda dari kelompok-kelompok demand-nya itu ya seperti itu kelompok-kelompok konsumernya itu maka kalau elastisitasnya berbeda maka bisa diterapkan apa itu harga yang berbeda dan tentunya harga yang berbeda itu berakibat pada profit yang lebih besar daripada H1 harga baik dari saya cukup itu mudah-mudahan bisa memberikan pandangan wawasan anda yang lebih baik atau konsep dari monopoli untuk kurang lebihnya anda bisa menanyakan di media yang ada Facebook group atau WA group ya terutama Facebook group bisa dilihat yang lainnya juga ajukan pertanyaan disitu atau ajukan tangkapan baik dari saya cukup itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih